Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dilaksanakan di Aulama Polsek Bangko di Jalan Perwira, Rokan Hilir. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bangko Komisaris Polisi Salsirais. Disaksikan oleh tersangka, pihak BNK dan kuasa hukum tersangka. Barang bukti dimusnahkan setelah memperoleh surat ketetapan status barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Barang bukti hasil pengungkapan oleh tim opsional Polsek Bangko ini dimusnahkan dengan cara di blender menggunakan campuran zat kimia dan dibuang ke dalam kloset. Kapolsek Bangko Kompol Salsirais menyatakan, kasus ini merupakan hasil pengungkapan beberapa pekan lalu. Polisi menangkap empat kawanan pengedar narkoba dan menyita barang bukti 200 gram sabu-sabu di tengah mewabahnya virus corona. BW tadi, itu ada lebih kurang sebanyak 2 on atau 200 miligram lebih kurang. Perlu juga kami sampaikan, itu tidak intinya-intinya bahwa kita tetap komit terhadap perasaan upaya pengurusan narkoba ini. Ini memang salah satunya yang berhasil kita amankan, kita kedepannya kita tetap akan menjalankan juti melakukan pindakan terhadap upaya-upaya peredahan narkoba yang dilihat oleh pelaku-pelaku yang mungkin saat ini masih banyak yang ada di dunia kita. Terima kasih telah menonton!